Terima kasih Anda masih bersama kami di tayangan kriminal Sumatera Utara. Pemirsa petugas penjinak bom J-Bom Brimopolda Sumut meledakkan satu bom mortir yang ditemukan dan tersangkut di jaring nelayan di perairan Pantai Cermin, kecematan Pantai Cermin, Serdang Beragai. Bom mortir tersangkut di jaring nelayan yang sedang mencari kepiting sekira satu mil laut dari bibir Pantai Cermin. Beginilah suasana sesaat sebelum petugas J-Bom Brimopolda Sumut melakukan disposal atau peledakan bom mortir aktif, diduga sisa-sisa perang dunia kedua jaman Jepang. Mortir dengan panjang 30 cm dan lebar 10 cm diledakkan menggunakan alat detonator dari jarak sekitar 200 meter. Mortir pertama kali ditemukan seorang nelayan warga dosun 1 desa Pantai Cermin Kanan, Rabu Suri, saat sedang mencari kepiting di perairan Pantai Cermin. Saat menarik jaring kepitingnya, tersangkut satu benda berbentuk mortir. Temuan mortir langsung dilaporkan ke Polsek Pantai Cermin. Usai berkoordinasi dengan Polres Serdang Beragai dan Kapolda Sumut, akhirnya dilakukan pemustuhan bom mortir dengan cara diledakkan oleh tim J-Bom Brimopolda Sumut. Yang nelayan itu ke laut, kemudian sangkut di jaring, yang kita duga bom mortir. Sangkut, kemudian nelayan ini melapor ke Polsek, kemudian ditindaklanjuti oleh Kanit Intel dan anggota Polsek lainnya untuk mengecek TKP, mengecek kebenaran. Ternyata benar, kemudian kita lapor kepada Pak Kapolres, Pak Kapolres merintahkan untuk membuat surat kepada Bapak Kapolda untuk dimohon turun pihak J-Bom, Sat Berimop. Jadi terus kita serahkan kepada pihak Sat Berimop. Pihak Sat Berimop lah yang mengadakan disposal. Peledaka mortir sempat menarik perhatian warga Pantai Cermin. Usai diledakkan selanjutnya, besi sisa mortir langsung diamankan dan dibawa tim J-Bom Brimopolda Sumut. Dari Serda Budaya Kewah, Yurustandi, AI News, melaporkan.